Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajma'in amabarduh Jalana wa'iyakum min ahlil khairi wa sadafiddin wa dunya wal akhirah amin semoga kita Allah jadikan orang-orang yang urusan di dunianya ini menjadi lebih baik siapapun kita, peribumi lah, pendatang lah bersambung nasabnya ke Rasulullah secara pasti atau remang-remang atau tidak bersambung wis, yang jelas kita sepakat dengan doa ini di dunia kita bahagia di akhirat kita beruntung sudah, itu yang terpenting ada youtuber Hanif Farhan membuat judul dan konten yang isinya saya mendukung K.H.I.M.A.Duddin ya bagi saya silahkan kamu menginterpretasikan saya mendukung siapa cuma setelah kamu menyaksikan konten saya yang ini mungkin kamu berubah pikiran jangan-jangan saya malah tidak mendukung K.H.I.M.A.Duddin, begini ini kita mulai tarik ke dalam fikir saya sudah pernah bahas konten sebelumnya bicara tentang bagaimana kalau ada orang yang mas'kukun nasabuhu fi anahu yantasibu ilan nabi atau fi anahu syarifun seseorang yang masih dipertanyakan artinya tidak terbukti nasabnya itu bersambung ke Rasulullah atau tidak yushatku fi anahu yakunu syarifan amlah dia itu syarif apa bukan syarif itu berarti nasabnya bersambung begitu atau kalau kita bahasakan dengan kekinian habib atau bukan maka Ibn Hajar itu menjelaskan tiga poin disitu kamu baca di sebelah itu yang pertama idaya sabatah bi wajihin syar'iin kalau seandainya secara kacamata syari'at sudah subut nasabnya wajabah ihtiramuhum maka sudah wajib kita menghormati dan wajib kita memperlakukan sebagaimana beliau itu adalah syarif yang kedua wa idaya ma sabatah apabila secara syari'at tidak bisa ditetapkan tetapi ma ta'ayyanakadbuhu atau kirpuhu fi iddi'aihi tidak terbukti juga kalau pengakuannya itu bohong artinya betul-betul remang secara syari'at juga tidak bisa dipastikan tetapi kalau mau dituduh bohong juga tidak ada buktinya maka apa kata Ibn Hajar untuk posisi seperti ini tidak boleh lagi kita tuduh dia berbohong kenapa? karena kita menuduh juga butuh bukti kita bagaimana mau menuduh dia berbohong kalau kita tidak punya bukti itu ya itu fatwanya Ibn Hajar lalu setelah itu apa? setelah tawak kovatakdibuhu tidak boleh kita menuduh dia bohong falyusalam haluhu lahu maka kita serahkan urusan itu kepada dia ya sudah urusan anda anda mau ngaku Habib atau bukan silahkan selama saya tidak bisa membuktikan anda bohong walaupun saya juga tidak menemukan buktinya anda benar dan anda juga tidak bisa membuktikan kebenarannya hanya entah dia merasa dari turunan-turunannya leluhurnya diwasiati begitu atau tidak dan ditelaah secara syari'at juga tidak bisa ditetapkan bernasap itu pun tidak bisa kita menuduh orang itu berbohong apa prinsipnya? karena orang itu pada dasarnya nah ini perbedaan nasab ya itu dipertahankan soal nasabnya artinya orang itu bertanggung jawab dengan pengakuan nasabnya dia makanya ada bahasa itu manuskrip pribadi itu kan menurut pengakuan pribadi tidak perlu ada syahid dari yang lain dia sudah menulis saya anaknya ini saya anaknya ini dan sebagainya bapak saya begini terus ke atas itu sudah makmun tidak boleh kita menganggap dia berdusta selama kita tidak bisa menemukan bukti kedustaannya lalu pertanyaannya Ba'alawi ini atau Abdullah Ubaidillah itu benar-benar putra Ahmad Al-Muhajir sehingga orang-orang yang bermarga Ba'alawi ini adalah syarif habib atau bukan bagaimana statusnya? apakah masuk kepada sabatah di isbat secara syari'at atau masuk kepada yang kedua tidak ada isbat secara syari'at tetapi tidak terbukti berdusta kalau yang ketiga sudah jelas tidak di isbat secara syari'at terbukti juga kedustaannya berarti keluar dari yang dua itu berarti harus ditentang Anda berdusta ini bukti kedustaan Anda sekarang pertanyaannya adalah siapa yang kira-kira paling faham tentang bagaimana cara mengisbat nasab seseorang secara syari'at kalau kita berpikirnya waras atau normal kita tahu kredibilitas dari Ibnu Hajar Al-Hitham beliau ini kalau di dalam adab syafi'i 11-12 dengan Imam Romli artinya Imam Romlinya 11 beliau 12 selisih 1 lah paling muktamad koul Ibnu Hajar itu paling muktamad di kalangan ngota akhirin selevelannya Imam Nawawi kalau Imam Nawawi berselisih dengan Imam Rofi'i Imam Nawawi yang lebih unggul kalau Ibnu Hajar berselisih dengan Ar-Romli Ibnu Hajar yang lebih unggul berarti Ibnu Hajar ini bukan orang sembarangan di dalam syariat di dalam fikih faktanya Ibnu Hajar Al-Hithami menulis dengan tegas isbat dengan tegas bahwasannya Ubaidillah atau Abdullah itu bin Ahmad Al-Muhajir ketika sedang menjelaskan nasab gurunya yang keilman bersandar kepada beliau artinya beliau bersandar kepada seorang syarif lalu disebutkan nasab-nasabnya sampai kepada Rasulullah kalau misalnya kamu berpikir bahwa Ubaidillah itu adalah nasab yang cacat artinya tidak terbukti secara syariat dan juga terbukti berdusta sehingga harusnya ditolak harusnya diingkari pertanyaannya kenapa Ibnu Hajar tidak mengingkari malah menyerima berarti kamu dua kemungkinannya ya termasuk keemadudin ini yang pertama lebih faham daripada Ibnu Hajar bukan soal nasab tertulis atau tidak itu bisa kita cek bersama tapi memahami dari kesimpulan itu berarti keemadudin ini lebih ahli di dalam mengisbat nasab seseorang daripada Ibnu Hajar kenapa? karena Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasannya teorinya sudah saya sebut tadi kalau tidak terbukti secara syariat selama tidak terbukti ya sudah biarkan saja kalau terbukti secara syariat wajib dihormati Ibnu Hajar mengisbat ternyata berarti Ibnu Hajar menggolokkan kepada minimal yang pertama atau jangan-jangan mungkin Ibnu Hajar tidak ada keraguan sama sekali berarti masih diatasnya lagi jadi itu caranya jangan adu-adu siapa namanya kayak Ima Dudin dengan Nabi Tung'alawiyah lagi tetapi adu dengan Ibnu Hajar Al-Hitami kalau saya mengkritik orang yang membandingkan dengan Syekh Nabawi Syekh Nabawi tidak membahas tentang bagaimana masalah nasab itu Ibnu Hajar membahas jadi kita tahu penghujahan Ibnu Hajar tentang nasab dalam fakwanya terus kita tahu aplikasinya Ibnu Hajar dalam soal nasab yaitu ketika menjelaskan burunya bersambung ke Rasulullah ini lebih lengkap silahkan kalau kayak Haji Ima Dudin kan nyata sekali siap berdebat tiga hari tiga malam untuk menggagalkan nasab itu bahkan ketika menyebut Ibnu Hajar kan isbat itu bersambung kita diperintah untuk mentelaah kitab bukan hanya membaca artinya mau mengkritik mau mengkoreksi Ibnu Hajar mungkin maksudnya begitu Ibnu Hajar akhirnya tahun berapa akan begitu kalau kita terbawa dengan narasi itu berarti oke kita anggap Ibnu Hajar tidak tahu ternyata kalau abad keempat abad kelima abad ke enam tidak ada ulama nasab yang mendaptarkan nama Ubaidillah oh Ibnu Hajar tidak tahu tentang itu kita lebih tahu maka kita yang mengatakan nasab ini bohong kan begitu gampangnya kan begitu tetapi kalau saya berfikirnya lebih waras ya fakta tidak tertulis oke sepakat tapi menyimpulkan dari fakta tidak tertulis itu berbeda-beda As-Sahawi Ubaidillah Bin Ahmad Al-Muhajir bukan As-Sahawi tidak tahu tertulis atau tidak tertulis Az-Zabidi menyimpulkan Ubaidillah atau Abdullah salah satu dari putra Ahmad Al-Muhajir ini ya jadi pertarungannya itu ini kalau ditarik murni kepada keilmuan makanya biar kamu faham kalau ini sudah ditarik kepada fikir ditarik kepada menerapkan hukum-hukum syariat disitu maka yang dilawan oleh Kiai Haji Madudin bukan Robi Tuala kalau ada pertanyaan terbaliknya misalnya oke misalnya ada kelompok yang merasa turunan dari Sundan Gunung Yati jelas kepada Kiai siapa? Maulana Hassanuddin jelas karena sudah menjadi tatatan kesultanan jelas pertanyaannya kalau tidak salah Wali Songo itu mungkin abad ke-14 15 atau seterusnya itu berarti sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu pertanyaan saya sederhana sebetulnya coba sebutkan di kitab ulama nasab yang mana yang menyebut nama Wali Songo itu bersambung kepada Rasulullah ini pertanyaan untuk orang-orang na'at ini juga pertanyaan untuk orang-orang yang merasa Wali Songo ini bersambung kepada Rasulullah coba kira-kira kitab ulama nasab yang mana yang menyebut satu saja dari nama Wali Songo kalau berdasarkan manuskrip pribadi katanya keimat kan kalau itu belum diakui oleh ulama nasab tidak-bidak kekuatan saya berpikirnya jangan-jangan kalau dipakai teorinya keimat itu ditelaah semua harus disebut oleh ulama nasab satu pun dari orang-orang itu tidak ada juga yang lolos sebagai orang yang bernasab ke Rasulullah kenapa? karena tidak bisa tidak ditemukan kitabnya harus pergenerasi misalnya oke ubahillah tidak tertulis di bawahnya terus ada yang tertulis tidak tertulis kalau prinsipnya harus tertulis semua berarti pergrade ini harus ada apa bisa ada orang ngaku kekuturan Rasulullah terus dia mampu menjelaskan pernama itu ada disebut oleh ulama nasab apa ada yang bisa begitu mau nakobah manapun kalau masih berpegang kepada catatan atau manuskrip pribadi tapi tidak disebut oleh ulama nasab berarti kan tidak lolos standarnya Kihaji Himaduddin kenapa? karena dia menyeram obayudillah itu karena tidak disebut oleh ulama nasab ya begitu ya begitu jadi biar kamu faham saya itu tidak suka berkubu dengan siapapun tetapi ingin bersikap adil kamu sampaikan satu tesis yang memujukkan satu kelompok kita uji tesis kamu ini relevan atau tidak jangan-jangan tesis kamu ini adalah saringan jagung yang mau kamu saring saringan tepung lubangnya kecil-kecil yang mau kamu saring jagung tidak ada yang lolos itu logika sederhana logika sederhana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh